Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam Kedaulatan Rakyat Salam Kedaulatan Rakyat Salam Kedaulatan Rakyat Pas liat langsung beneran bagus Dan pastinya ramah banget buat pejalan caki Karena itu lebar banget si trotoarnya Terus apa yang bisa ini ya Ada yang main semacam rollerblade Itu apa ya Seng-seng gitu tuh di trotoar Terus ada apalagi di Jakarta Yang berubah setelah Pak Anies menjabat gubernur Yang terbaru Mungkin gak terbaru ya udah cukup lama Tapi ini salah satu kebijakan yang sangat menguntungkan banyak pihak Yaitu persoalan angkutan umum Jadi buat yang belum tau Dulu tuh kan Jakarta terkenal sama angkutan umumnya Kok pajak, angkot Duh pernah tuh dulu Abi tuh Penuh sesak Terus Oh gak nyaman banget lah Di kendaraan-kendara itu ya? Ketau gak kenapa alesannya? Gak tau Karena Biaya untuk Maintenance kendaraan-kendaraan itu gak cukup Dulu itu Dulu itu kayak gitu Makanya sekarang Pak Anies tuh bikin sebuah sistem Yang dinamakan Jaklingko 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 Jaklingko, betul Apa itu? Singkatan? Mau tau asal usulnya? Iya mau dong Asal usulnya Jaklingko Lingko itu Diambil dari Salah satu daerah di Manggarai Eh salah Diambil dari daerah Manggarai Oke Oh nama daerah Iya Oke Bukan Oh apa? Di Manggarai itu ada bahasa Oh Namanya Lingko Oh makanan Bukan Jadi lingko adalah Sistem distribusi air di sawah Jadi bentuknya itu Seperti sarang laba-laba Buat yang belum tau ini fotonya Oke Jadi semuanya menuju ke tengah Terus kaitannya sama Kendaraan dipakai nama itu apa? Lalu Pak Anies ngambil kata lingko ini Dan artinya itu jadi Jejaring Dan tau gak? Fun fact ini Jaring Eh Pak Anies ini mengusulkan kata lingko ini Untuk diadopsi ke bahasa Indonesia Ke badan bahasa Jadi saat ini lingko ini udah resmi Jadi bahasa Indonesia Bahasa dari Manggarai Oh Sekarang Dari Manggarai ke Indonesia Keren Jadi udah diadopsi aja di bahasa Indonesia Oke Jadi jaring gitu Jadi buat orang luar pun Gak bingung Ling-ling kan bahasa Inggris sama aja Oh ling-ling ya Bener-bener Ya gitu Jadi sistem Jaklingko ini Kooperasi-kooperasi di Jakarta kan banyak banget nih Nah ini dikumpulin Tepatnya pada Maret 2018 Oh inget Ingat dong Dikumpulin terus Berdiskusi sama Pak Anies Ini kenapa nih Padahal disitu posisinya Si orang-orang ini tuh pada Marah-marah ke Pak Anies Karena Selama ini pemerintah Bikin regulasi Tapi jadi operator juga Marah-marah intinya Tapi mereka juga berterima kasih Karena diajak ngobrol sama Pak Anies Katanya gak ada nih gubernur selama ini Yang ngajak ngobrol Tentang langsung Wais keren Tapi Ternyata diskusi itu berlangsung Dengan heboh guys Karena bayangin aja Itu kan Dari banyak Pihak Terus Ini supir-supir yang turun ke jalan pun Jadi kan Demo? Gak demo Berdiskusi aja Cuman kan biasanya kan keras ya Orang-orang seperti itu Jadi Cuman di tangan Pak Anies Ini bisa berjalan dengan lancar Setelah 6 bulan Didiskusikan Gimana nih sistemnya Terus Ada yang namanya Actual Cost Jadi Mereka diskusi Berapa sih harga Si kendaraan ini Supaya AC-nya bisa dibenerin Remnya selalu diganti Biar gak ada yang Blong gitu kan Jadi semuanya udah dihitung Dengan pas Gak ada yang dikurangin Gak ada yang dilebihin Jadi Pak Anies Untuk arah Memberikan pengarahan Memberikan petunjuk Ini bahasanya aja Udah diskusi Dan Akhirnya nih Setelah Si kendaraan-kendara ini Semuanya disatuin Dalam Jaklingko Yang fasilitasnya enak Harga lebih terjangkau Dan Semua tinggal pakai Si kapu ini Sementara itu Untuk dapat menikmati Seluruh rangkaian Layanan transportasi Di DKI Jakarta Yang secara gratis ini Maka diperlukan Kartu untuk dapat Memasukinya Yakni adalah Kartu Jaklingko Dimana kartu Jaklingko ini Merupakan kartu Yang terintegritas Bisa menghubungkan Atau bisa dipakai Untuk masuk dari Berbagai layanan Transportasi Di DKI Jakarta Mulai dari layanan Yang tadi gratis Transjakarta MRT LRT Hingga komuter lain Sehingga Penggunaan Jaklingko Dinilai bisa Lebih efisien Karena akan ada Sistem yang diberikan Dan juga membuat Layanan ini Menjadi lebih hemat Digunakan Kepada masyarakat Secara luas Sebelumnya Pengguna angkutan umum Di Jakarta itu Satu hari Rp350.000 Rata-rata Rp350.000 Sekarang Rp1.000.000 Wow Wow Kenaikan yang Seguh drastis 150 persenan Itu kenaikan Itu naik banget guys Kira-kira kenapa ya Jadi mereka pada Mau naik Kendaraan umum Tentu pasti Karena lebih nyaman Lebih praktis Jadi Semuanya Ada di Satu kartu aja Nah ini yang keren nih Ini yang disebut oleh Pak Anies Dalam banyak kesempatan itu Vir Sebagai bentuk Tugas pemerintah Dalam hal ini Pemerintah daerah ya Dalam memberikan Fasilitas Yang mengedepankan Kesetaraan Betul Ini kan Kebayang tuh ya Kalau sekarang nih Dari 350 Sekarang 1 juta lebih ya Mungkin nanti naik 1 juta setengah 2 juta 3 juta Kebayang tuh Orang kaya Orang miskin Naik angkutan kota Anak muda Orang tua Naik angkutan Umum Nah Udah Itu nanti Kesetaraan tuh Akan semakin terlihat Gak kayak sekarang Apalagi di daerah-daerah lain Yang satu Disek-desekan Naik angkot Yang Fasilitasnya kurang nyaman Yang ini Pakai apa gitu Pak Jero Pakai Alphard Atau makan helikopter Mudah-mudahan ke depan Daerah lain bisa meniru Pak Anies tuh Diperkuat Angkutan umumnya Diperbagus Diperindah Tapi sekaligus Apa Win-win situation Si pengusaha-pengusaha Angkotnya pun Mendapatkan keuntungan Yang layak Terutama buat supirnya Nah iya Karena kejarannya Jadinya Per kilometer Bukan Berapa jumlah penumpang Iya Makanya Mereka bakal Terus muter Jadi si penumpang pun Dapat kepastian Gak akan lama Nunggu Istilahnya ngetem Kalau disini kan masih Nunggu penuh Ngetem dulu Terus bahkan Ada yang Angkot Sesama angkot Itu saling Kejaran penumpang Ada penumpang disana Wah cepet-cepetan Gitu ngambil Nah kalau di Jakarta Pasti udah enggak Kalau begini Sekarang yang mau aku bahas Adalah trotoar Trotoar di Jakarta itu kan Sekarang Lebar-lebar Dan Buat yang nyadar Pohon yang ditanam itu Sekarang Di tepi jalan Jadi Trotoar Pohon Baru jalan raya Mau tau kenapa? Biar merindangi Pejalan kaki Dan genaraan yang Masuk Kurang tepat Oke Gimana tuh Yang bener Supaya Jadi Ternyata nih Aku pun Baru Taunya dari orang lain Jadi si orang lain Bilang katanya Dengan si pohon-pohon ini Ada di samping trotoar Bikin rasa aman Buat pejalan kaki Jadi kalau misalkan Si pohon ini Di tengah-tengah Kan berarti Jarak kita Sama pengendara Itu dekat banget ya Nggak ada pemisah Nggak ada pembatas Jadi berasa lagi Dikejar-kejar gitu Ya kan Kayak Tekut disenggol-senggol Walaupun nggak mungkin Cuman kerasanya kan gitu Dengan adanya pohon-pohon ini Itu jadinya Ngerasa Pejalan kaki lebih aman Keren itu Menciptakan psikologis Yang membuat Pejalan kaki nyaman Dan bikin betah Yang kedua adalah pohon Kan Pohon tadi udah kebahas Ada lagi Oh sih ada Tentang pohon belum selesai juga Oke Jadi Ini kabarnya November 2021 ya Dipertanyaannya Kenapa sih Pak Pak pakai pohonnya Yang masih muda Kenapa nggak langsung Nanam pohon jadi Yang udah gede Jadi langsung rimbun Jawabannya adalah Pak Anies ingin Menunjukkan Bahwa Jakarta adalah kota yang dinamis Kota yang berkembang Lalu ada natural process Oke Jadi ini orang yang dulunya kerja disini Dulu waktu saya kerja disini Pohon-pohonnya masih pada kecil Sekarang udah gede Wah Jakarta berkembangnya Bertumbuh ya Bertumbuh ya Semakin besar Dan pohon yang digunakan ini Pohon ketapang kencana Pohonnya kayak gini Oke Jadi pohonnya itu Jadi rencananya Dari bawah sampai ketinggian 3 meter ini Dahan-dahannya mungkin bakal dipotong Supaya Kalau bahasa suranya Nggak ridu Ridu Tapi atasnya Tetap Dahannya kan tetap membentang nih Jadi teduh Gitu Jadi Pak Anies ini Pengen bikin Complete strip Ada buat pejalan kakinya Ada trotoar Ada jalan buat kendaraan Ada jalur buat sepeda Dan ada juga bus stop Buat main kendaraan umum Jadi lengkap Semuanya ada Oh makanya Si trotoarnya juga dibuat lebar Karena untuk berbagai kebutuhan Satu lagi nih Ada JPO Buat yang belum tahu JPO adalah Jembatan penyeberangan orang Selain orang nggak boleh Kucing Bawa kucing Mungkin boleh Padahal nyadam nggak sih Ini JPO di Jakarta tuh Buat yang pernah lihat nih JPO yang di Jalan Sudirman itu Si atasnya tuh dibuka Dibuka tuh maksudnya? Atapnya dibuka kan Awalnya tuh ada pake atas kan Oh iya 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 Yang ada finisi itu Iya 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 tuh Oh itu termasuknya? Dia kan dibuka si atapnya Supaya apa? Katanya Pak Anies itu ingin Menciptakan Perjalanan Itu menjadi pengalaman Bus Keren Perjalanan menjadi pengalaman Iya jadi experience Jadi Kita kan biasanya Kalo lihat pemandangan Kemana guys? Ke bawah Biasanya kita lihat Pemandangan tuh ke bawah kan Wah Bagus nih kota-kota Lampu-lampu pada bagus Sekarang tuh Pak Anies Pengen bikin experience Buat kita ngeliat Kemandangan ke atas Gedung-gedung tinggi Kan di Jakarta tuh Salah satu tempat Yang banyak gedung-gedung tingginya Itu ya di SCBD Salah satunya Iya salatunya disitu Makanya dibukalah tuh Jadi orang-orang kan Kayak menyadari gitu Wah Jakarta Gedungnya tinggi-tinggi Gini bagus-bagus banget Sangat layak Menjadi etalase Indonesia Sangat layak Menjadi ibu kota negara ya Gak perlu dipindah Gak perlu dipindah Duitnya dari mana Tapi kemarin Pas kita lewat kesitu Kan kita gak turun ya Karena kan kita bingung Itu parkir mobil dimana Iya betul Mungkin ada yang tahu Sahabat semua Boleh kasih tahu ya Apa ada parkiran? Kita pengen naik Naik finisi itu Ada parkiran umum Atau mungkin Sengaja gak ada Gak ada parkiran Supaya kita naik Anggutan umum Oh bener Karena itu kan deket kan Sama yang tadi ya Kecuali parkiran Di gedung-gedung itu Itu kan perkantoran Ya pasti ada di dalam Tapi yang khusus Mau ke finisi Yaudah Naik kendaraan umum aja Karena banyak banget Kalau di wawancara Orang-orang dari Bogor Dari Depok Dari mana-mana Itu kesitu Cuma pengen naik Jembatan itu Makanya kan Wow gitu Untuk sebuah jembatan doang Padahal Tapi kan dibuat sama Pak Anies Jadi keren banget Yaudah lah Kalau kesempatan kita kesana lagi Itu harus masuk agenda Kita naik Liat-liat Finisi Itu trotoar Jadi udah Lumayan segitu Udah cukup banyak tuh Praktasi Pak Anies Masih banyak Sekarang aku mau bahas Keinginan Pak Anies Untuk menggunakan Istilah-istilah Pakai bahasa Indonesia Oh padanan Indonesia Jadi Pak Anies ini ingin Istilah-istilah Pada fasilitas Di Jakarta itu Pada pakai Bahasa dari Nusantara Contohnya Ada MRT MRT itu sebenarnya Kan artinya Masif rapid transit Sama Pak Anies Dibikin tuh Kepanjangannya Dalam bahasa Indonesia Yaitu Moda Raya Terpadu Oh Sama-sama MRT ya Sama-sama MRT Berarti Cara ngomongnya Sekarang yang berubah Asalnya MRT Sekarang jadi MRT Oke Boleh Moda Raya Terpadu Yang kedua adalah Rotanga Jadi ini diambil Ternyata dari Bahasa Sansakerta Di Jawa Timur Yang artinya adalah Kereta Itu dipakai untuk Penamaan kereta Setahu saya sih Begitu Terus ada lagi Yang ketiga adalah Transit Hub Dibuat Bahasa Indonesia Jadi simpang temu Terdengar Aneh Jujur buat aku Ini keren sih Kedengerannya Aneh itu Karena awal Cuma lama-lama Jadi orang Kok bagus Pemilihan kata-katanya Itu jarang didengar Tapi sekalinya Ngedenger Jadi kayak Wah nambah Karena Pak Anies itu Orang hebat Orang pintar Orang cerdas Biasanya Orang pintar Orang hebat Orang cerdas Itu Dia dikelilingi Oleh orang-orang Yang sama Kurang lebih begitu Kita gimana lingkungan Nah gitu Jadi Usaha Pak Anies ini Sampai saat ini Berhasilnya Untuk bikin Si padanan-padanan Yang sangat enak Didengar Tadi kan Disebutin juga Mengambil Beberapa Nama di Nusantara Ya itu Cocok sekali Memang Etalase Indonesia Yang bernama Jakarta Harus menggambarkan Keragaman Yang ada di Nusantara Namanya Ibu Kota Iya betul Terima kasih Fira Sudah memberikan Testimoni Sebagian testimoni Sebagian Analisa Itu Masuknya Walaupun bukan Orang Jakarta Sebenarnya Orang Bandung Ya justru Testimoni Dari orang yang Pernah beberapa kali Menyinggahi Jakarta Yang kemudian Terkaget-kaget Setiap perubahannya Iya betul Sebagai orang Bandung Pengen kan Ngerasain Cuma kan Pak Anies Udah mau udahan Jadi menurut Jakarta Jadi saya harap sih Jadi presiden aja Biar seluruh tempat Indonesia Merasakan Seperti Jakarta Seperti Jakarta Amin Amin Ya 2024 Newbloss ya Udah bisa Usianya Oke Oke guys Karena aku gak mau bikin penutupan Jadi deh Kojang bikin Jadi sampai bertemu lagi Di pembahasan tentang Pak Anies yang sangat banyak ini Karena ini berpart satu guys Nanti kapan-kapan aku bikin lagi ya Dadah Assalamualaikum Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!